Mulai penyuluh pertanian atau BPP Keputaten Kutai Barat, kembali menggelar kontes durian unggul di Kecamatan Longiram, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sebelumnya kontes durian unggul terakhir kali dilaksanakan pada tahun 1987 silam dan berlangsung di Kampung Sukomulyo, Kutai Barat. Kepala BPP Kecamatan Longiram, Deki Natalian, mengatakan selain karena memang musim durian dan sudah lama tidak dilaksanakan, kontes durian unggul ini kembali digelar dalam upaya mematenkan varitas durian Longiram. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalus kami dari Tribun Kaltim, ada Zainul Marsyafi yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Zainul. Ya baik, Firda dan juga sahabat Tribunus, pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Balai Penyuluh Pertanian atau BPP kembali menggelar kontes durian unggul di Kecamatan Longiram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kontes durian unggul ini sendiri sebelumnya pernah dilaksanakan di tahun 1987. Namun di awal tahun atau Februari 2023 ini kembali digelar. Jadi pelaksanaan kontes durian unggul ini sendiri diikuti oleh para petani durian yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Di mana para petani tampak antusias mengikuti kontes durian unggul ini sendiri dengan membawa durian hasil pertanian mereka. Yang tentunya durian yang dibawa itu sendiri adalah durian terbaik versi para petani. Ada pun materi yang menjadi bahan penilaian oleh tim juri adalah mulai dari aroma, kemudian ketebalan isi durian itu sendiri serta ukuran dan juga citra rasa atau citra rasa yang ada di durian itu sendiri. Menurut Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Longiram yaitu Deki Natalian mengatakan bahwa para pemenang dari kontes durian unggul ini sendiri akan disertifikasi lalu kemudian diajukan di Balai Penyuluh Pertanian Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kontes durian ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang memang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui badan penyuluh pertanian, maksud kami Balai Penyuluh Pertanian. Namun karena beberapa hal sehingga kontes durian unggul ini sendiri baru kembali dilaksanakan di tahun 2023. Dimana seperti diketahui juga, Firda, bahwa durian longiram atau durian di Kabupaten Kutai Barat adalah dikenal dengan kualitas serta citra rasa yang khas dan dianggap sebagai durian yang terbaik dan cukup terkenal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga saat di pasaran pun masyarakat atau para konsumen menanyakan bahwa durian ini dari mana kemudian dijawab oleh si penjual bahwa durian ini sendiri adalah berasal dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sehingga para masyarakat pecinta durian tentunya mereka akan lebih tertarik memilih durian asal Kutai Barat. Karena alasannya adalah memiliki citra rasa dan aroma yang khas yang tentunya bisa bersaing dengan durian-durian yang berasal dari luar pulau Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk pemenang kontes durian ini sendiri itu diambil dari tiga kategori juara terbaik yaitu satu, dua, dan tiga. Kemudian untuk selanjutnya diserahkan penghargaan berupa cenderamata dan juga uang pembinaan oleh pemerintah setempat. Menurut pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri bahwa kontes durian ini sendiri nantinya akan menjadi produk unggulan untuk kemudian disampaikan sekaligus dipatenkan varietes durian khas longiram di Kabupaten Kutai Barat oleh Balai Penyuluh Pertanian Provinsi Kalimantan Timur. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rekan Zainul Marsyafi dari Tribun Kalimantan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!